Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Kugoreskan tinta lewat puisi hanya karena cinta kita hadir disini Ada tiga hal yang akan bisa merubah hidup kita semua Khususnya ada para agen perubahan mahasiswa-mahasiswaku tercinta Apa saja tiga hal tersebut Yang pertama adalah mindset Bagaimana kita berpikir positif untuk memberikan energi positif untuk hal-hal yang kita hadapi di depan Yang kedua, explore kita, expose kita, lingkari diri kita dengan teman-teman yang memberikan energi positif Teman-teman yang akan ikut mempengaruhi perubahan kita ke depan nanti seperti apa Dan yang ketiga, tunjukkan kepada dunia dengan potensi kemampuan kita berbicara Dan yang ketiga ini tadi, yang notabene akan kita bahas, akan kita gali secara lebih dalam Bagaimana dengan kekuatan komunikasi Akan mampu mengubah citra, akan mampu mengubah bagaimana persepsi orang terhadap kita Komunikasi efektif Ya, ini yang akan kita bahas, ini yang akan kita gali dan akan kita pelajari secara bersama Ada beberapa hal yang sepertinya perlu kita pahami ketika kita belajar tentang komunikasi efektif Yang akan menjadi topik dalam kuliah kita Bagaimana beberapa ahli pakar mengatakan definisi menurut McCroskey, Larson, dan Knet Bahwa menyatakan komunikasi efektif adalah sebuah proses upaya yang efektif Di dalam mencapai sebuah tujuan yang mengutamakan ketepakatan, ketepatan, ekurasi Dan yang paling tinggi derajatnya antara komunikator dan komunikan dalam setiap komunikasi Itulah komunikasi efektif Di sini kita bisa melihat bahwa ternyata bukan hanya sekedar kita berbicara Bukan hanya sekedar kita mampu berbicara Tapi bagaimana kita berbicara dengan menggunakan bahasa lawan bicara kita Itulah salah satu esensi kenapa kita perlu belajar komunikasi efektif itu sendiri Dan tentu harapan saya output luaran dari mata kuliah ini adalah bahwa adik-adik nanti bisa mampu Mendefinisikan, kemudian memberikan tips, kemudian bisa menjelaskan tujuan, tolak ukur, dan yang paling penting adalah mempraktekan Itulah esensi kita belajar komunikasi efektif Selama beberapa pertemuan ke depan, pertemuan kita akan kita lakukan secara hybrid ya Kita akan luring, kita juga akan melakukan daring Tapi esensi yang paling penting adalah bahwa Anda semua bisa atau mau dan mampu mempraktekan bagaimana berbicara yang efektif Di depan umum, berbicara secara efektif untuk bisa mengendalikan diri kita ketika kita berbicara di depan hal yang itu sendiri Dan sebagai awalan, saya ingin memberikan sebuah contoh apa esensi dari komunikasi efektif itu sendiri Ketika kita bicara soal tentang komunikasi efektif, ada dua orang saudara saat itu masih kecil Dua orang saudara yang begitu mencintai ayahnya dan juga ibunya Suatu hari, sang ayah bercerita kepada anaknya Anak-anakku, 10 tahun nanti ada hal yang pasti akan merubah kalian dengan kalian mendengarkan apa yang ayah bicarakan Apa itu ya? Yang pertama adalah bahwa ketika nanti kalian sudah besar, ketika kalian nanti sudah bekerja Jangan sampai matahari mentari menyengat kulit kalian Usahakan, jangan sampai panasnya mentari, teriknya mentari menyengat kalian Kemudian yang kedua, pastikan bahwa ketika kamu punya uang lebih, berikan hutang Jangan kau tagih hutang yang diberikan kepada teman atau saudara kamu Begitu ya, lakukan itu ya Baik ya, waktu berjalan sampai akhirnya sang ayah pun meninggal dunia Dan dua anak ini sudah hidup dengan keluarganya masing-masing Suatu hari ibunya pun menengok atau mengunjungi kedua anak tersebut Yang pertama adalah mengunjungi si Sulung Masuk ke dalam rumah itu si Sulung Sang ibu melihat rumah yang cukup sederhana Tidak terlalu menonjolkan hal-hal yang sebagaimana anak ini bekerja keras Itu yang ada dalam pikiran ibunya Hei Sulung, apa yang terjadi denganmu? Ibu, hidupku seperti ini, pas-pasan, cukupan gitu ya Karena aku menuruti apa yang dikatakan ayahmu Ayah bu, saat itu bilang kepadaku Apa sih? Bahwa yang pertama, jangan sampai kulitmu terkena matahari Iya bu, saya berangkat di atas jam 8, jam 9 gitu ya Saya naik taksi, nyegat mobil online Dan saya pulang pun juga sama Pulang dari kantor, saya pun juga jangan sampai saya terkena sinar matahari Kemudian ketika saya punya uang, saya mengutami teman saya Saya tidak pernah menanggap Tapi walhasil apa yang ibu lihat seperti sekarang ini Hidupku pas-pasan Hidupku, gak tau, saya hanya mengandalkan hidup dari yang lain Gitu ya Sang ibu pun hanya bisa merenung dalam hati Akhirnya dia pindah, ibu itu pindah Mengunjungi anaknya yang kedua, si Bung Su Cukup kaget sih ibu Ketika melihat gitu ya, bagaimana tampilan rumah dari si Bung Su Rumahnya megah, rumahnya luar biasa Kehidupan keluarga dari si Bung Su pun happy, bahagia Si Bung Su, apa yang membuat kamu jadi seperti ini? Ibu, aku bisa seperti ini karena aku mengikuti apa yang dikatakan oleh ayah Bahwa ayah pernah mengatakan, kalau kamu kerja, jangan sampai matahari terkena atau menyengat kulitmu Saya setiap subuh saya bangun pagi Sebelum matahari terbit, saya sudah berangkat, bu Sehingga saya tidak membiarkan kulitku terbakar oleh matahari Dan aku pulang, ketika aku pulang, aku pun memutuskan bahwa setelah tanggal matahari baru aku pulang Itu yang pertama Saya paham bahwa ketika yang namanya resiko orang memberikan hutang itu pasti sangat susah Akhirnya, saya tidak memberikan hutang, bu Yang saya lakukan adalah, saya bersedekah Biarkan sedekah saya ini membuka pintu jalan rejeki saya Oh gitu ya, iya Dan saya percaya bahwa apa yang saya dapatkan selama ini Ini adalah berkat pesan dari ayah tercinta Ayo, coba pikirkan, coba renungkan Pesannya sama, tetapi menerjemahkannya beda Dan cara menyampaikannya pun juga berbeda Inilah sebuah komunikasi Ketika hanya kita memahami komunikasi secara letterlock Tanpa kita mencoba memahami esensi yang ada di dalamnya itu apa saja Makna yang terkandung di dalamnya Sepertinya kita akan mendapatkan penafsiran yang berbeda pula Makanya dalam kesempatan ini Ketika kita belajar tentang komunikasi yang efektif Kita akan bisa melihat nantinya Masalah-masalah komunikasi apa saja yang muncul Gaya-gaya komunikasi yang bisa kita pelajari Teknik komunikasi efektif dalam public speaking itu seperti apa Dan yang paling penting adalah bagaimana rasa kita mengalahkan rasa takut Ini teknik yang sepertinya hal yang mendasar untuk kita yang memutuskan untuk belajar tentang komunikasi efektif Pastikan kita terus bergabung, pastikan kita terus berkomunikasi Kita akan kembali setelah session ini, kita menuju ke session berikutnya Pastinya dengan kita hadirkan teman kalian yang notabene akan kita ajak untuk menggali secara dalam Apa sih kesusahan di dalam kita berkomunikasi Khususnya untuk mencapai komunikasi yang efektif Teruslah bersama kami Terima kasih telah menonton!